Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 162, yaitu aktivitas keempat. Mendengarkan rekaman dari teks yang berjudul, Apa itu nutrisi yang baik dan kenapa nutrisi yang baik itu penting? Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi, disini dapat kita ketahui bahwa halaman 161 tugas aktivitas keempat ini judulnya adalah, Ini kan belum ada judul nih, transkrip listening yang kita dengarkan kemarin di video sebelumnya. Jadi judulnya ini dia, What is good nutrition and why is it important? Nah itu judulnya. Nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang di atas, Yang di halaman 161 ini ya, Yang aktivitas ketiga. Apa recording atau rekaman, tentang apa rekaman tersebut? Nah ini sudah saya coba jawabnya. Nah ini dia. Tentang good nutrition dan kepentingannya atau keutamaannya. Itu judul tentang skrip itu, tentang itu ya. Kemudian, Apa solusi atau jalan keluar yang disampaikan si pembicara tentang makanan sampah dan cemilan? Nah jawabnya adalah menukarnya dengan makanan yang bernutrisi. Kemudian nomor tiga. Nah apa yang dilakukan oleh tomat dan buah beri terhadap tubuh kita? Nah jawabnya adalah ini dia. Meningkatkan ketahanan dan meningkatkan performa atau kemampuan kognitif Dan melindungi tubuh kita melawan efek penuaan ya. Itu tugas dari tomat dan buah beri. Kemudian nomor empat ya. Memakan, Makan yang benar bisa secara, Bisa membuat kamu benar-benar bahagia. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nah jawabnya adalah, Ya tentu saja. Memakan makanan yang sehat dan benar, Akan meningkatkan suasana hati ya. Mood itu artinya suasana hati. Dan membuat saya lebih bahagia daripada memakan makanan junk food atau makanan sampah tersebut. Kemudian nomor lima. Apa yang direkomendasikan oleh si pembicara? Nah rekomendasinya adalah memakan makanan yang sehat dengan proporsi atau proporsi yang seimbang. Jadi tidak berlebihan semuanya. Kita lanjut pada halaman aktivitas kelima. Nah ini dia. Pada kolom sebelah kanan, Nah ini sebelah kanan ini ya. Tulislah huruf T untuk benar dan F jika pernyataannya salah. Nah jadi T itu true, benar, F false. Nah jadi jawabnya adalah, Makan makanan sehat adalah tentang mengurangi makanan gorengan, Mengurangi makan gula, Dan lebih banyak makan buah-buahan dan sayuran. Apakah itu benar? Ya benar itu ya. Jadi jawabnya adalah T. Kemudian nutrisi merupakan aspek penting bagi gaya hidup sehat. Nah benar sekali nutrisi sangat penting sekali jika kamu ingin hidup sehat. Kemudian nomor tiga, Buah tomat dan buah beri bisa meningkatkan ketahanan, Dan meningkatkan performa atau kemampuan kognitif. Itu juga benar ya. True. Memakan makanan yang benar bisa membuat kita lebih bahagia. Benar, karena bisa kita sehat, Kalau sehat tentu kita akan menjadi lebih bahagia. Kemudian, Satu dari tujuh orang menderita dari diabetes. Apakah ada pernyataan seperti itu di dalam teks, Teks listening? Tidak ya. Berarti ini false. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.